Intro 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 Halo selamat sore Selamat menikmati Buat teman-teman semuanya Untuk kali ini Saya mau membahas 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 Cerita Perkembangan Perkembangan yang Perkembangan yang Baru dibuat lagi Sama Kerajaan Yang mana yang sekarang Mengenai TKTB ini Diperpanjang lagi Sampai bulan depan Karena sekarang Di Disini itu Apa namanya Banyak yang terkenal lagi Jadi Menteri Kanan Dia Membuat Urusan Memperpanjang lagi Masa TKTB ini Yang saya Mau Perbagi Masuk Disini Disini Masih Masih Takut Mengenai Bukan Kalau takut Semuanya Masih Di Was-wasi Yang di mana Semakin Dipetertan Peraturan itu Jadi Sebagai Rakyat yang baik Sebagai rakyat yang Bantu sama Peraturan itu harus Menurutinnya Saya mau Menerbaik gitu Gini Dimana di mana kenapa di sini masih menggapkan ini semua sedangkan di Indonesia sendiri macam lambat laun kita atau mengenai COVID-19 ini lambat laun semakin menurun menurun bahkan mungkin udah macam nggak dipertulikan lagi sama masyarakat saya ini mau mengangkat cerita akan mengangkat dan memperbagi karena disini setelah hari ini 9 hari bulan atau tanggal 9 itu tadi mulai lagi mengenai peraturan PKPB kembali nah itu dilanjutkan Hai sebenarnya itu sampai nanti 14 bulan atau tanggal 14 tapi semalam dapat kita lagi kalau ini akan berlangsung sampai bulan itu efeknya dimana kalau menurut saya pribadi ya karena namanya juga TKI itu TKI itu kalau yang kita carikan mengenai uang kerja kita kerja dapat uang itulah contoh sedangkan kalau peraturan macam ini kalau yang dibuat macam ini otomatik contoh anak kecil sekarang belum boleh lagi masuk restoran orang-orang saya kerjanya di restoran anak kecil belum belum boleh masuk di restoran terus semua gede-gede atau restoran atau warung-warung yang masih pulang malam sekarang jam terbaknya atau jam kerjanya jam kerjanya dikurangi lagi contoh seperti halnya pekerjaan saya jam kerja semakin dikurangi oti semakin dikurangi atau lembur lah itu dikurangi bahkan di hari-hari tertentu macam weekend Sabtu Ahad atau kabel merah atau tapi holiday itu malah tak ada oti yang saya sayangkan dari situ karena apa kita jauh-jauh dari merantuan jauh-jauh merantuan dari kampung datang sini itu mencari duit mencari uang karena apa kebutuhan di kampung tapi kalau lama-lama macam ini ya namanya TKI pasti ya kuat nggak kuat karena apa di kampung pun juga benar-benar dan macam itu jadi semalam ya dapat berita macam itu apabila masih tahan apa masih kuat kerja macam ini terus kerja 8 jam tapi tapi apa namanya uangnya tidak ada kurangnya kurang apa yang parcer yang sebelum-sebelumnya akhirnya ya inilah unak-unak bukan unak-unak berbagi ceritanya saya mengenai kerja di perantauan masa-masa pandemi macam itu juga sama-sama susah susahnya apa pertama susah mengenai keuangan-keuangan yang gajinya kurang tapi masih masih membutuhkan kebutuhan yang buruh matung kebutuhan banyak juga yang kedua jauh dari keluarga itu jelas rugi kurang terus yang ketiga waktu masa itu yang macam mana yang sekiranya tidak bisa ganti-ganti lagi di sini jam kerja kurang masa banyak buat rumah buat hidup tapi setengah dirumat juga yang saya rasa gimana ya ya Nah bismillah sajalah kalau kerja di sini kita ketahin sampai nanti sebuah kontrak atau sebelum masyarakat apapun masa pandemi udah tak ada lagi datang tinggal dengan tinggal lagi supaya teman-teman tinggal yang mekerja keluarga gitu enak jajanya dapat quit yang sedia kalah sama seperti yang dulu tingginya pandemi dah hilang udah jam itu kan enak kalau sampai nanti pandemi-pandemi COVID ini sampai sebelum habis kontrak sampai kontrak ini belum masih ada baik balik kampung saja karena sama halnya gaji sekarang di sini mengenai pasal COVID ini sama di rumah itu jadi kalau pengen saya kalau kerja di rumah berdekat sama keluarga sering membawa keluarga masa atau waktu dihormatkan sama keluarga kalau disini kan juga ada keluarga betulah yang saya rasa jadi bertahanlah sampai beberapa bulan ini hingga beberapa bulan lagi mau balik kampung kalau masyarakat masih lanjut kerja di sini masih berawet kita senau teman-teman peraturan ini selalu buat-buat-buat untuk menekan supaya wabah atau yang memperkenal jururus-jururus matematik kurang itu sebenarnya bagus juga tetapi di sisi lain juga namanya pekerja TKI dan disini kita pun juga teman-teman kalau kerja diturangi pendapatan kurang dengan rumah malah kembali naikkan tidak balance lah apa yang kita bekerja yang kita dapat jadi kemudahan COVID-19 ini hilang di luar biasa ini udah dulu biasa lagilah karena apa kalau siapa lagi cuma cerita kalau tidak buat ini supaya semua teman-teman TKI-TKI yang di luar supaya sama-sama bisa merenungkan lah macam mana kita kerja di sini ya oke sekian dulu video kali ini jangan lupa subscribe channelnya virtual channel oke sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati